Pada pekan kelima Liga 1 Indonesia 2021, dibuka pertandingan PSM Makassar versus Baritoputra yang berakhir dengan skor mengejutkan. Di Stadion Wibawamukti, Bekasi, pada Senin 27 September, sore, PSM yang di atas kertas lebih diunggulkan malah tak luk 0-2 dari Baritoputra. Gol Baritoputra dicetak Aleksandre Rakik pada menit keempat delam dan Rafina pada menit ke-60. Dua gol tercipta melalui sekema permainan terbuka. Kemenangan atas PSM menandai kebangkitan Laskar Antasari, julukan Baritoputra, setelah sebelumnya terpuruk di empat laga awan Liga 1 2021-2022. Tim Asuhang Jajang Nurjaman ini merasakan tiga kekalahan dan sekali seri sehingga terbenam di dasar klasemen. Kini, posisi mereka pun naik. Perjalanan Pertandingan Pada babak pertama, Baritoputra mengawali pertandingan dengan semangat mengakhiri catatan buruk selama empat laga terakhir dengan mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, peluang langsung didapat saat laga masih berumur tiga menit. Lutfi Kamad yang menyambut umpan lambung rekannya dan melepaskan sundulan terarah ke gawang. Sayangnya, keeper PSM masih sigap dalam mengamankan gawangnya. Bola sundulan Lutfi Kamad ditepis ke atas dan hanya menghasilkan tendangan pojok. Situasi bola mati tersebut kembali menjadi peluang bagi Laskar Antasari. Hanya saja, kali ini tembakan stiker asing Alexander Rakic masih melebar. Intensitas pertandingan meningkat kalah PSM berupaya membalas serangan Baritoputra. Sebuah kemulut diciptakan di kotak penalti lawan. Anco Jensen hampir saja mencetak gol dengan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan keeper Baritoputra. Wiljam Pluim juga sempat mengirimkan ancaman ke gawang Baritoputra pada pertengahan Bapak pertama setelah bekerjasama dengan Ilham Udin. Namun, sepakan mendatar gelandang asal Belanda itu dibiarkan saja oleh Riyandi karena masih melenceng dari gawangnya. Pada menit terakhir, Bapak pertama Ilham Udin membuat lini pertahanan Baritoputra kocar kacir. Akan tetapi, upayanya hanya membentur Mr. Gawang. Belum ada gol yang terpercipta pada Bapak pertama berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Perjalanannya pertandingan Bapak kedua Kurang dari 2 menit setelah wasit meniup peluwi tanda dimulanya Bapak kedua, gol yang ditunggu-tunggu dalam laga ini akhirnya tercipta. Seperti Bapak pertama, Baritoputra kembali mengambil inisiatif serangan. Umpan Bagas Khafi dari sisi kanan penyerangan diselesaikan sempurna oleh Alexander Rakit. Sundulan yang diarahkan ke pojok kiri atas gawang PSM tak mendapat respon dari keeper Seiful Samsuddin. Gol Rakit membuat Laskar Antasari unggul 1-0. Unggul membuat kepercayaan diri tim meningkan dan terus menekan lawan. Setelah mendapat umpan dari Lutfi Kamal, Rafina melakukan ekselerasi ke kotak penalti. Ia berhasil membuka ruang tembak setelah mengoceh salah satu bag PSM. Sebuah tembakan melengkung ke sisi kiri ke gawang pun tak mampu dijangkau Seiful. Tertinggal 2 gol membuat tensi pertandingan semakin panas pada menit ke-70. Rafina dan pemain pengganti PSM, Muhammad Arvan terlibat persilisihan. Para pemain dari kedua tim pun saling bersinggungan hingga akhirnya Rafina dan Arvan diganjar kartu kuning. Juku Eja, julukan PSM mampu mencebol gawang baritoputra pada menit ke-73 melalui sepakan keras Ilhamuddin. Namun, tak dianggap gol sebab si pemain dalam posisi okset. Pada fase akhir pertandingan, PSM praksis menguasai pertandingan sebab lawannya hanya berniat menjaga keunggulan dengan bermain bertahan. Namun, berbagai upaya serangan yang diincarkan terus mengalami kebuntuan hingga peluit panjang. Sekor akhir 2-0 untuk keunggulan baritoputra. Silakan berikan komentarnya di kolom komentar. Like video ini agar saya terus semangat dalam memberikan berita-berita terupdate tentang sepak bola dunia. Salam olahraga, salam kenal.